siapa lu eh sana enggak makanya gue bilang sana-sana ya udah ya udah ngomongnya baik-baik aja sih waduh mana lagi si putruk inilah jadi sekarang gua mau buat video ini ada di Bogor ya teman-teman ya kalian bisa lihat di sini teman-teman gua menggunakan motorbit baju compang-camping ya di sini gua mau ngeprank cewek matre teman-teman nah disini itu ceweknya tuh emang seksi-seksi ya cewek cantik-cantik jadi gua asumsikan emang banyak matre nya deh ya Nah kita mau nunggu nih mangsanya ya tim gua udah nyumput dia udah siapin kamera tersembunyi pokoknya teman-teman kita bakal langsung aja cari mangsa itu let's go Oke teman-teman ya kita langsung aja cari mangsa rolling-rolling dulu nih ini rolling bukan untuk ya kameranya udah pikselnya gila ya pokoknya gue tampil aja ini untuk minimalisir kecurigaan soalnya hahaha kelihatan loh ada mangsa boy ada mangsa boy gila ini muternya cowok banget cuy dan dingin banget ini dingin banget cuy sumpah hampir aja kita terlewat teman-teman ini gue nyeker ya teman-temannya ini gue nyeker anjir sumpah benar totalitas aja gitu teman-teman kan halo cantik wih kelewatan ngapain nih nunggu orang kenapa bang nunggu ojek ya iya apa gitu lama ya abis hujan ya iya aku mau tanya aja soalnya udah malem kayak gini tuh bahaya aja cewek secantik kamu sendirian nggak papa sih apa ngapain di sini ya aku tadi dari sana ngeliat ada cewek cantik kayak mbak sendirian maksudnya mau ngasih tumpangan kalau misalnya mau soalnya aku tinggal di sini di situ sih di gubuk enggak deh bang kayaknya bang duluan aja deh saya mau nunggu yang lain aja ya elah aku tuh tau soalnya ojek emang suka ya di sini kalau ujar rumahnya dimana jauh jauh jauhnya dimana kenapa sih kepo banget sih bang dengan jalan aja deh ya bukan kepo ya maksudnya aku kasihan aja aku mau niat baik loh kalau niat baik mendingan tinggalin aja ya kasihan ini kan bisa pilo mbak nggak mau aku anterin aja gratis kok aku kasihan aja sama mbaknya bukannya gitu ya Mas maaf-maaf nih kalau misalkan nganterin cewek ya harusnya dandanya ngapi gitu ya kalau misalkan gua naik motor gitu kan tampilan kan emang pakaian saya kayak gini enggak bukannya gua ngehina ya sorry sorry nih cuman kayaknya kan kalau misalkan gua jalan nanti nggak enak kalau misalkan jalan ih siapa ngebonceng cewek dibelakang cantikku dan ini gede banget bukannya kayak gimana gitu ya oh kaki cak gila rendah banget dipakainya adanya kayak gini mbak emang nggak ada gitu baju yang agak bagus angin maksudnya nggak usah robek-robek gitu misalnya nggak ya kalau misalkan nggak bagus ya kalau yang ini nggak robek lah gitu oke emang kena masuk angin gitu aku kan emang kayak gini orangnya mbak maksudnya emang sekesaluan kayak gini ya elah Bama kalau niat baik orangnya kayak gitu ya kan harusnya jangan lihat teman bambing enggak sih mandilah tapi yang mandinya bukan di bukan di isu mbak jadi batuk basi nggak nggak papa cuman gua kasih saran ya kalau misalkan lu keluar apalagi ketemu cewek baju lu ganti deh kan ya di lihat aja gitu ya ya masa nggak mau sih kan aku kan ikhlas bantuin mbak ya bau-bau juga ya daripada lu kenapa-napa lu di sini kemarin ada ada kejadian lu eh kalau kayak gitu rumah ya namanya takdir kali ya masa pihak hari begitu ya nggak mungkin lah ya mbak kan cantik mbaknya saya aja kalau mau niat jahat bahaya kalau misalnya lu macam-macam dengan gua ya gue tinggal teriak lapor gua polisi nanti orang di sini gua nggak peduli ya udah kan gua nggak minta bantuan lu gua bisa kali tadi pesen ojek apa gara-gara ini baju saya gini kayak gitu doang eh mas mendingan kesana deh bukan gue nolak ya tapi gue minta secara baik-baik nyesel nanti mbaknya aku nih aku ikhlas loh mbak aku nih udah berapa kali soalnya tuh ojeknya belum nyampe kan aku nih tau mbak daerah sini rawan tau iya emang rawan tapi haru ya harus bau itu kah mbak saya bukannya gitu ya mbak emang bau bagian mana sih mbak sini udah mandi lho mbak bukannya gitu mendingan duluan aja lu duluan aja deh nanti dengan baju lu kayak gitu nanti lu masuk angin ya emang baju saya kayak gini adanya aja untuk paling bagus segitu paling bagus ya iya ya emang kenapa sih mbak ya saya nggak punya baju kayak mbak itu yang ada logo A nya itu ya sorry ya baju gua tuh mahal kali enggak emang mbak dari mana ya gua pulang apanya emang mbak dari mana ya gua dari sini kok kerja iya bisa juga kerja kok mbak kerja apa nyawa masa kok nyawa ini kerja di sawah kok pantesan ya kalau misalkan lu dari sawah kan desa ya kalau di desa ya wajar aja bajunya kayak gitu orang padahal ngeliatin kalau misalkan lu ke kota ya beda lagi lah mas gue kasih tau aja ya kalau misalkan lu ke kota baju lu tuh harus ganti dan sawah saya tuh disini lho mbak deket ya udah mendingan mas kesawa aja ya mumpung seriusan nih seriusan nih seriusan iya serius loh mbak ini senyap lagi loh nggak ada lagi loh orang kayak saya nih mbak disini ayolah mbak ajak saya ajakin nih kalau enggak nanti saya terakhir makan lah mas maaf ya dengan sangat memohon mendingan mendingan duluan aja ayo sih mbak makan lagi saya juga jomblo lomba kesepian cukup kalau jomblo kesepian gue pengen gue nomenin gitu ya mbak juga kan kayaknya jomblo sendirian gitu di halte udah malem segini udah malem kayak gini lu mendingan duluan aja deh gue males tau nggak sih serius sih mbak nih ini saya ikhlas mbak ya sana deh sama gitu banget daripada gue marah-marah kelihatan orang mendingan duluan aja sana ya saya kan nyari-nyari buat mbak marah saya kan nawarin kalau misalkan lu disini terus lu buang-buang waktu gue atau nggak ya mbak katanya nunggu ojek ya kan gue nunggu aja kalau misalkan ojek dateng ada liutan gue dikiranya gue udah sama ojek koin dong ya nggak mungkin lah mbak kan diaplikasikan udah ada aturannya ya tapi kan nggak gitu juga kan jauh pasti kalau misalkan gue cancel kan mayan emang lu ganti uangnya emang lu punya duit? ya punya lah seribu ayo simba sini aja lu naik aja simba nih apa apa eh gue kasih tau aja ya jangan didorong ya mbak iya makanya gue mumpung bicara baik-baik lu pulang aja sana sawang itu nih nih saya bersihin dah go ih cape deh ih kamu banget ayo simba peluk aja dah peluk ih oh gak siapa lu? eh sana nggak? enggak ih makanya gue bilang sana sana oh no yaudah anjir juga ih gober lempar pake batu enggak 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 yaudah yaudah ngomongnya baik-baik aja sih mbak yaudah simba kan saya cuma ih sana gerak ih gilangin juga seriusan enggak nggak mau mbak sana gerak gue nonton enggak anjir 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 gila gila motor gue ditendang co ini gak motor gua neng motor gua jetting 10RR tapi ya ini motor orang co gue ditendang kita bakal tenang balik ya dengan jurus pokoknya kita bakal lihat aja teman-teman ya let's go oke teman-teman ya jadi sekarang gua udah berganti mengganti penampilan IG banget cuy so sekarang gua udah menggunakan helm IG Vista GBR Soluna joystick dan gua menggunakan motor ZX10RR teman-teman ya motor ini aja cuma 2 di Indonesia ini 1000 cc 4 cilinder jadi suaranya mantul banget teman-teman ya wow sekian sekian cc nah so teman-teman disini gua bakal langsung aja comebackin si cewek tai itu tadi ya teman-teman ya so let's go teman-teman wuh suaranya oh ahah kutur Waduh mana lagi si kutruk ini lah motornya bagus banget ciruk ciruk mana ciruk ciruk kayaknya keren deh nih orang-orang serif-serif tadi kan kayak gini bel kayak bukan ya ditungguin malah ngilang tau motor panas Mas Mas menungguin siapa? ada kawan saya mau ngejemput? kagak kita orang lagi motoran kenapa mbak? emm emang temennya kemana? gak tau dari ketinggalan eh mbak ini siapa ya? kok tanya-tanya ya? enggak nanya-nya kan udah malem kalo misalkan Mas nunggu orang dari tadi saya disini gak ada orang loh disini oh iya iya makasih mbak ya soalnya kalo ditunggu pun gak mungkin disini mbak disono nunggu pacarnya bukan? enggak temen-temen saya riding tapi kan disini gak ada dari tadi saya berdiri disini gak ada-ada ojek aku tadi udah pesen tapi pada di cancel semua oh di cancel sama ojek iya oh kok bisa sih? iya gak tau nyebelin deh masa dari tadi aku udah duduk disini mau sejam tapi gak ada di cancel mungkin karena hujan kali ya tapi ini udah kering kok saya aja bisa nih motoran walaupun masih gak bisa ngebut aduh mana ya telepon dulu aja lah motornya bagus banget mas mas apa mbak? motornya bagus banget motor sendiri bukan? sorry sorry iya duh gak ada yang angkat lagi juga lah bangkit orang ini gimana gimana mbak? eh motor sendiri iya dong kenapa emang mbak kawan nanya-nanya emang mau beli apa? nggak nggak saya maksudnya suka lihat di tv gitu misalkan ada Oh apaan gitu Iya motornya Yodipi mah nggak ada yang kayak gini cuma dua soalnya di Indonesia Iya jadi limit edition Oh limit banget cuma 500 ini di dunia Mbak kalau mau tahu aja sih ya bukannya mau sombong ini mah Iya iyalah nggak apa-apa omong juga orang lain jadi pakai motor motor yang metik gitu kan motor bebek gitu Mas mah beda moternya Oh iya ya hobi mbak ya hobi mah beda sih emang soalnya kalau ya metik ada sih saya bit-bit gitu ada kok ini kan motor hobi gitu keren keren Kenapa emang banyak kini ini banget ini punya pacar yang pakai motor kayak gini apa enggak 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 saya nggak punya pacar kok Oh iya ya Mas udah punya pacar tadi mau jemput pacarnya bukan kakak kawan riding ini nggak tahu kawan riding dimana nih Halo enggak itu kali enggak ada telepon dulu lagilah Oh ada lagi nelpon nih berada adu nelpon siapa deh nih itu orangnya nggak ada kali mas ke arah C Cibinong lewat ini enggak jalan raya Bogor Oh lewat lewat ya lewat tapi ya lewat saya kebetulan saya ini apa namanya enggak dapat ojek dari tadi mas bisa minta tolong enggak tolong apa Mbak ya ngebeng Oh maaf saya enggak saya enggak bisa saya bukan ojek Mbak kan ojek saya ya kan nolongin gitu kan soalnya udah malem masa 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 enggak kasihan sama saya saya nunggu dari tadi sendiri enggak sorry sorry ngomong apa sih enggak kedengeran serius sorry lagi-lagi fokus apa tadi mbak gini tadi saya dari tadi di sini sendiri ya nggak ada yang nawarin saya tumpangan ojek nggak ada ya nanti saya takut diganggu orang gila gimana Oh di sini tadi kau misalkan saya di macam-macamin orang gimana Oh ya ya bukan urusan saya lah Hai masa masnya kasihan sih sama saya Oh ya bentar Baya Oh Om ini saya lagi udah nunggu ini di mesin ini mana ini kemana-mana Hai sebentar di depan aja Bro enggak saya nunggu di alto ini saya nunggu di alto sini aja Oh ya udah gua ke sana ya ya Oke ternyata kawan saya udah keduluan baru tahu sehingga gimana gimana Oh jadi mbak mau minta ini gitu tadinya gini saya mau minta tolong ya tadi udah sejam di sini nah saya pesan ojek itu udah nggak ada di cancel semua jauh kok gitu oh di cancel emang mbak kerja di mana ada di di apa di perusahaan belakang mali nih Oh tapi nggak nge-bo kan ya enggak orang masa saya tampilan cewek baik-baik kayak gini kayak gitu kan ya enggak saya tuh cewek baik-baik makanya saya minta tolong ke mas oh ya bentar wes Halo lama banget entar Om lagi ngobrol bentar tunggu situ dulu aja ya kawan saya ya motornya bagus-bagus semua sih emang susah lah jadi agak ini tapi emang itu cuma 600cc ini kan seribu Oh gitu sama kayak yang dini ya yang kau di TV di sirkut-sirkut gitu ya Iya MotoGP bener Iya ini ya maklum aja suaranya agak bising iya sumpah apa-apa kalau saya pakai motor ini sampai kebising juga enggak apa-apa kok gitu mau mau di gonceng pakai ini Hai iya apa gimana bagus nggak apa-apa daripada saya eh daripada saya di sini sendiri loh Oh gitu oh gitu terus katanya tadi udah 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 order ojek kayak pernah kenal tapi tadi kita udah order ojek aku baru ya gimana tapi maaf juga sebenernya sementer saya ini emang diperuntukkan untuk gonceng-goncengin cewek-cewek matrek mbak ini hanya untuk istri saya ya tadi sebenarnya saya enggak sebenarnya apa tadi mbak bau ya mbak ya kayaknya lebih bau mbak ini kayaknya lol bajunya juga gembel nggak lebih mahal dari hoodie saya maaf ya gimana gimana kok kok jadi malas gitu sih tadi kayaknya udah rendang-rendang motor saya sekarang tendang lagi dong maaf deh maaf ya maaf apa-apa ya enggak tahu ya enggak tahu gimana makanya mbak jangan jangan ngejudge orang itu dari covernya Hai gimana dong sekarang udah tahu kan motor ini cuman dua di Indonesia gimana gimana maka enggak tahu harganya berapa mahal tapi gak semurah harga mbak so maaf mas maaf ya mas ya enggak silahkan aja nikmatin disini semoga aja digangguan orang gila ya Mas maaf deh tadi saya ngasih mas ya ampun mas enggak segitunya juga mas maaf ya mas mas maaf ya enggak maaf ya enggak maaf ya tadi cewek matre saya tadi enggak sengaja maksudnya tuh tadi saya juga bingung maksudnya emm saya ada di sini kok ada orang sini saya kira orang di bukan maksudnya saya takut orang jahat gitu kan karena kalau misalkan orang jahat kelihatan juga dari penampilannya saya kan takut kayak di film-film gitu haha mohon izin ya mbak ya saya nggak suka sama cewek-cewek matre kayak mbak ini Hai ya elah Mas kayak gitu aja ngambut nah nih ini rojek lo nih makan rojek tuh lama ya mbak ya macet ya Pak ya Oh ini ini cewek-cewek berantre ini tuh silahkan nikmatin aja tuh ih udah naik tuh kasihan abangnya udah nungguin lo itu orangnya belimbang deh eh 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 ya Terima kasih.